Semoga ada memberikan pendapat, semua soal yang dihubungkan kepada saya. Terima kasih. 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 Belikas Dukti. Terima kasih. ini untuk menjangkau sebenarnya terus terbuka tidak ada pelawanan tidak ada kekerasan ada kenyamanan dalam melakukan eksekutur pedesia yang kedua maksud dari peraturan kakori ini adalah untuk menjangkau bukan tidak masuk dari perampasan makanya ada pihak keamanannya yang harus pihak kepolisian kores atau koda yang harus melihat dulu yang mana akta janinannya yang mana dibukti yang mendukung untuk melakukan eksekutur pedesial jaminan kresia sehingga saya berkesimpulan Bapak langkah yang harus dilakukan sebenarnya setelah yang saya sebutkan tadi untuk pelanggaran yang kedua bisa dibatalkan normal pasang 15 ayat 2 ayat 3 langkah yang bukan tergugat harus mengajukan penohonan kepada majelis sakinya mula di pengadilan ini untuk melakukan pendatangan eksekutur sendiri kenapa itu di atas dengan undang-undang kapas 19 dibatalkan kalau dilakukan ke obrigatan voluntai bukan konventil osa jadi sifat putusannya akan menempatkan putusannya itu Sepanjang ada salah satunya tidak ada ratusnya penerima fidusia itu sendiri Yaitu maksudnya pemberi fidusia Kalau tidak selesai ketelian jodohnya Maka normal asam 15 ayat 2 Pemberi fidusia itu sendiri Jadi matal Tidak bisa dilaksanakan Itu pemikiran Inggris Saya lanjut ya Ahli ya Saya tertarik berkaitan dengan Cedera janji tadi ya Yang dimaksud ini Apakah maksud dari putusan MKT Yang dimaksud dengan harus adanya Kesepakatan Untuk melakukan eksekusi Sebelum dilakukan eksekusi terlebih dahulu harus ada kesepakatan Nah apabila Ternyata tidak ada kesepakatan dilakukan Apakah itu masih dibolehkan Berdasarkan fidusia Yang saya sebutkan tadi pertama Ketika normal itu sedapatan di pasal Bahasa 15 ayat 2 Itu sudah jelas Ketika sudah tidak sepakat Bahkan pasal 15 ayat 2 itu normalnya sudah matal Jadi tidak bisa dilaksanakan oleh Penderima fidusia Atau bergugatnya sendiri Di sisi lain juga Bahwa Yang ketiga Sekalipun diberi kuasa Kuasa harus diatur sebenarnya Di dalam undang-undang Seperti advokat Harus memberi undang-undang ke-88 Memberikan kuasa kepada Dari dinsipal Memang Saya pernah membaca Di akta fidusia Pada ke-10 Pembiayaan ini memang ada kuasa Tapi Tidak boleh bertentang dengan undang-undang itu sendiri Karena kenapa Jadi bisa batal Dini hukum Setiap perjanjian Yang berangkat dengan unang-undang Seperti Yang saya sebutkan di pasal 15 ayat 3 Undang-undang ke-10 Itu sendiri Bahwa harus ada lembaga Para eksekusi Nah pertanyaannya pihak ketiga Apa yang termasuk dari Lembaga para eksekusi Tidak Yang harus ditutup oleh Lembaga khusus Yang menaungi di OJK Atau menaungi di Badan-badan peradilan lain Karena kenapa Eksekusi sepanatnya sudah meminjam kewenangan Sebenarnya Dan pengadilan Dipindahkan Makanya Ira-ira Sekusi terperial Bagi pengadilan Dengan di Akte Sertifikat fidusia Itu Sama Jadi Jadi pasal 15 ayat 1 Tidak pernah bata Karena Mulai terus akte Hipotek Pertanggungan Itu Saya lanjut Ahli Tadi dikatakan bahwa Seharusnya Kalau tidak ada Kesepakatan Maka harus dilakukan Upaya hukum Mengajukan permohonan Di pengadilannya Apakah yang dimaksud disini Upaya hukum permohonan ini Adalah gugatan Atau seperti apa Yang saya sebutkan di pasal Pasal 2 ayat 1 Di undang-undang 14 tahun 19 juta 19 juta Terbantuk pasal Dukal timan bahwa Setiap perkara di setiap Padang peradilan Dengan mengajukan Dengan mengajukan Unggatan Voluntil Juridiksi Voluntil Artinya Mengugat secara Tersedia Dengan mencinta Pengohon Meskipun Tidak ada lawan Tapi dia Mungkin Jadi Itulah Esensi ketika Kita memohon Kepaduan Jelis Di badan peradilan Ini Untuk Meminta Penatapan Eksekusi Nah Kalau kemudian Ternyata Tidak dilakukan Hal itu Sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Tadi Apakah juga Itu bisa dikatakan Sebagai perbuatan Melawan hukum Ya Perbuatan Melawan hukum Ya Mungkin Pertama Diakut Dalam Yang saya Sumpukan Tadi Yang kedua Adalah Sebenarnya cukup Oh iya Bukti Iya Ya Ya Terima kasih.